Oke mungkin kami bukan fans hardcore genre monster hunting tapi kami juga cukup suka memainkan judul baru di genre tersebut karena kadang mereka bisa memberikan pengalaman bermain yang unik dan sangat menyenangkan dan itulah Wild Hearts sebuah game monster hunting dengan pengalaman yang cukup membuat kami ketagihan bermain solo tapi tetap ada beberapa hal yang kurang broken atau mungkin terasa tidak lengkap jadi Hai saya Raustan Ilyas dan hari ini kita bakal review game terbaru di genre monster hunting Wild Hearts sebelum kita masuk ke pembahasan jangan lupa buat subscribe dan nyalakan tombol notifikasi kalau kalian suka dengan konten seperti ini karena 94% dari viewer kita masih belum subscribe lanjut kita bahas ceritanya mungkin kebanyakan player enggak peduli sama story di genre monster hunting kayak gini yang dicari pasti hunting gelut crafting dan upgrade lalu diulang tapi Wild Hearts menaruh fokus yang cukup besar terhadap bagian story-nya pacing ceritanya tidak terburu-buru bahkan sebelum kalian membuat karakter kalian sendiri sudah dikenalkan dengan berbagai karakter penting satu persatu yang bakal menemani kita dalam perjalanan ini kita bermain sebagai wandering hunter atau pengembara di dunia fantasi jaman feodal Jepang dimana kita akan bertemu dengan seorang penyanyi misterius yang memberi kita teknologi karakuri dan dengan teknologi tersebut kita bakal bisa membantu membangun ulang kota Minato dan menyelamatkannya dari ancaman kimono di kota ini kita bakal bertemu banyak karakter seperti Natsume si penempa Kamurai pemalas Ujishige dan masih banyak yang lainnya itu membuat kita merasa menjadi bagian dari keluarga besar di kota tersebut apalagi kita bakal seling berinteraksi dengan berbagai karakter disana hampir setiap kali menyelesaikan misi ketimbang melemparkan cutscene kecil disini dan disana semua misi utama disusun sedemikian rupa sehingga terasa seperti game single player RPG dengan dialog lengkap bahkan ada beberapa pilihan untuk kita menjawab ini bisa dibilang langka terutama buat genre murder hunting tapi kami cukup menerima perubahan ini karena kami sendiri suka berhenti dan mengambil nafas sejenak lalu menikmati konten cerita setelah menyelesaikan sebuah misi dan ini membuat kami semakin termotivasi untuk progres di dalam gamenya dan terasa sangat rewarding karena kita bisa melihat impact dari perkembangan cerita di game ini ketimbang hanya sekedar berburu monster saja ini juga menjalankan ke misi sampingan dimana setiap misi yang diberikan oleh karakter penting memiliki ceritanya sendiri ceritanya enggak wow sih tapi cukup menarik untuk diukuti apalagi untuk game di genre ini cuman kemarin waktu main sempat menemukan satu bug yang cukup merusak imersi kami setelah chapter 2 dimana dialognya itu tiba-tiba otomatis keskip dan suara karakter menjadi bertumpukan satu sama lain kadang juga ada suara yang hilang dimana kita tidak bisa mendengarkan beberapa suara yang seharusnya keluar saat bermain ya ini bisa di fix sementara dengan cara reload save game tapi sayangnya ini sering terjadi dan membuat banyak dialog ter-skip sebelum kita masuk ke gameplay sangat penting kita harus mendiskusikan tentang karakuri jadi karakuri ini adalah sistem yang membentuk experience utama dari wildhurst dimana kita harus memanfaatkan alat tersebut untuk membantu kita berburu dan manfaat karakuri ini cukup banyak di battle bisa buat manuver atau alat konterserangat membangun fasilitas di camp atau sebuah upgrade di lotot kita banyak sekali yang bisa kita coba untuk bereksperimen tapi kita bahas yang bisa digunakan dalam pertarungan untuk ini ada beberapa karakuri basic yang berbeda dari great launcher yang membuat kita loncat ke tempat yang tinggi atau bisa untuk plunge attack sebuah pair yang bisa membantu kita menghindari serangan opernya membuat senjata kita memiliki bara api dan masih banyak lagi awalnya simpel tapi semakin kita progress story utama semakin dikenalkan juga pada banyak karakuri yang terbentuk dari gabungan karakuri basic lainnya setelah mengalahkan kemono tertentu dan itu juga menjadi alat untuk meng-counter beberapa spesial attack dari kemono tersebut contohnya seperti monster babi kingtas yang memiliki serangan menyeruduk yang bisa ditahan dengan bulwark karakuri yang dikombinasikan dari enam kred lalu nanti ada karakuri lainnya yang harus dikombinasikan secara berurutan dan lumayan tricky untuk dilakukan apalagi ketika dibutuhkan di tengah pertarungan yang intens kalian juga membutuhkan material bernama karakuri thread untuk membuat karakuri tapi cukup mudah ditapatkan hanya dengan scan area sekitar dengan hunter vision memberi sejumlah damage terhadap kemono atau diberi oleh sukumo yaitu partner hunting kalian di game ini selanjutnya ada dragon karakuri dimana ini dibangun sebagai fasilitas yang bisa membantu para player lebih nyaman dalam berburu ada hunter stand yang menjadi tempat fast travel field forge untuk membuat senjata dan armor hunter tower buat scan game 1 di map dan masih banyak lagi normalnya ini adalah jenis karakuri yang dibangun di game tapi juga hampir bisa dipakai dimana saja seperti di kota minato kita mau menuju ke tempat yang jauh tinggal meletakkan flying fan lalu kita bisa traverse lebih cepat mereka juga punya skill tree khusus untuk karakuri dan cukup banyak hal yang bisa kalian unlock disini buat variasi senjatanya cukup basic dimana status weaponnya ada karakuri katana nodaji bow maul dan bladed wakasa lalu setelah kita melewati story cukup jauh bakal dapat akses ke senjata baru seperti hand cannon claw blade dan karakuri staff kami sebut cukup basic karena ya senjata-senjata tersebut bisa ditemukan di game buru-buru monster lainnya tentunya dengan mekanik dan combo yang berbeda tapi feel dari senjatanya cukup familiar mungkin bukan sebuah poin negatif untuk beberapa orang tapi tentunya senjata dengan feel yang lebih baru itu lebih baik menurut kami preferensi lah dan tentunya harapan tersebut diwujudkan oleh karakuri staff cukup unik dan lebih kompleks dibanding senjata lainnya sebuah senjata yang cukup universal dan bisa bermutasi atau morphing berubah ke lima form atau bentuk yang berbeda menjadikan senjata ini paling serba guna untuk berburu berbagai jenis kimono tapi kalian cukup membutuhkan banyak latihan untuk menggunakan senjata ini karena kombonya yang cukup kompleks dan lima form tersebut memiliki manfaatnya masing-masing selain karakuri staff ada juga karakuri katana senjata favorit kami dan paling sering kami pakai karena senjata yang cukup efektif dalam berburu cepat punya deming yang tinggi dan bisa mengajurkan part game urut dengan mudah kalian juga bisa menambahkan stat di weapon barnya untuk menguatkan karakuri katana dan juga menambahkan jarak serangan lalu ada bledet wakasa sebuah senjata dengan bentuk payung tajam yang menawarkan serangan cepat dengan kumbu di udara gaming utamanya adalah ini satu-satunya senjata yang memiliki peri dan bisa menggunakan counter attack yang cukup sakit senjata yang cukup menyerangkan untuk dipakai sehingga kami tidak begitu jago timing peri di game ini dan mereka akan butuh jam terbang yang lebih untuk menggunakannya secara efektif buat kami ini bukan tentang jumlah atau kuantitas dari senjata akan tapi lebih baik kalau mereka bisa menawarkan senjata yang unik seperti karakuri staff sisi seru dari berbunuh monster adalah ketika kita dipaksa untuk bereksperimen dengan berbagai senjata dan hal tersebut akan menambahkan replay ability baik cuma pengen jago di satu senjata tersebut atau grinding dan kalau senjatanya seru sebuah nilai plus yang tinggi sayangnya hal tersebut hanya kita rasakan di karakuri staff dan katana world map dari Wilders ini berisikan beberapa area besar dengan habitat uniknya masing-masing dengan kemono yang bisa diburu yang terbaik dari hal tersebut tentunya kalian bisa menghabiskan waktu berjam-jam eksplorasi mencari material berburu secara bebas atau membangun camp dan fasilitas lainnya kapanpun tidak ada batasan waktu asal kalian tidak pergi dari map untuk set quest yang bisa diakses melalui icon di minimap ini jauh lebih baik ketimbang game lain di jenri yang sama di mana biasanya mereka membuat kalian mengambil quest sebelum bisa eksplorasi area-area tertentu apalagi membiarkan kalian memodifikasi map kalian dengan fasilitas khusus menggunakan karakuri itu tidak ada sebelumnya seperti yang saya jelaskan tadi kalian bisa membuat berbagai camp dan fasilitas di sekitar map dalam safe area tapi sebelum membangun karakuri kalian harus membuka dragon beach untuk menaikkan kapasitas elemental yang dibutuhkan oleh dragon karakuri tertentu tentunya dekat dengan dragon pit adalah tempat yang tepat untuk membangun camp akan tetapi dragon pit memiliki kapasitas yang berbeda-beda jadi kalian tidak tentu bisa langsung membuat semua fasilitas sebelum upgrade kapasitasnya yang tentunya membutuhkan banyak material mungkin terdengar ribet tapi kalian bakal terbiasa dengan cukup cepat hanya dengan menggunakan sistem tersebut dan map akan jauh lebih kambang untuk dijelajahi dengan fasilitas yang sudah kalian buat setelah semua persiapan sudah matang waktunya berburu kemono yang bisa kalian temukan dengan mudah menggunakan Hunter Tower totalnya ada 20 spesies kemono di game ini cukup banyak untuk sebuah game baru yang tentunya bisa ditambah dengan berbagai update kita notice kalau beberapa kemono itu cuma reskin dari kemono lainnya sih kemono itu sendiri ini adalah hewan yang permutasi lalu berevolusi secara drastis menjadi monster besar dan menjadi satu dengan alam bahkan beberapa monster bakal terlihat cukup besar seperti art breaker yang terlihat seperti gunung berjalan dalam bentuk beruang batu pertarungannya cukup menyenangkan dan menantang sayangnya monsternya enggak begitu memorable bahkan kemono terlihat membosankan karena pada rasanya ini cuma hewan dengan skin keren langsung dari alam namanya cukup basic dan kurang memiliki personality seperti sportel earthbreaker dreadclaw dan lain-lain tidak bisa dibandingkan dengan nama-nama desain monster dari game populer di genre yang sama dimana monster mereka terlihat lebih unik dan ikonik secara gameplay kurang lebih seperti ekspetasi kalian dalam game berburu monster cuma di wild hearts ini lebih friendly ke pendatang baru karena kombatnya lebih action daripada teknikal nggak perlu khawatir menajamkan senjata bawa peluru untuk senjata cara jauh dan stabilannya juga lebih mudah di-manage kalau itu masih kurang game ini juga menyediakan banyak makanan natural untuk buff yang bisa kalian pakai jadi nggak perlu ribet-ribet masa untuk healingnya sendiri menggunakan lili water yang mudah dicari di sekeliling map tentunya pengalaman ini tidak hardcore dan lebih contoh kekasual mungkin itu alasan kenapa kami lebih tertarik ke game ini karena gamenya jauh lebih fokus ke bersenang-senang dan bukan tentang persiapan yang berlebih untuk setiap perburuan tentunya kembali ke preferensi masing-masing kalian bisa berburu secara tradisional hanya menggunakan skill dan kombo senjata saja tapi tentunya ada yang jauh lebih menyenangkan yaitu menggunakan karakuri dan ini yang membuat kombatnya terasa lebih berwarna apalagi kalian bisa ngebong monster dengan powder atau counter attack dengan kombinasi karakuri yang tricky dan kompleks gamenya cukup menyenangkan dimainkan solo tapi tentunya kalian juga bakal butuh bantuan sesekali selain itu kalian juga bakal ditemani oleh AI kompani yang bernama sukumo yang bisa di upgrade saat kalian online kalian bisa minta bantuan dalam berburu kemono tertentu atau ketika kalian melakukan set quest yang dibatasi oleh waktu cukup gampang dan simples sayangnya saat kita testing belum sempat dapat full party buat lihat perbandingan tingkat kesulitannya kalau berburu dengan banyak orang seperti apa mungkin kombatnya tidak simpel tapi grinding untuk senjata dan armor tentunya masih ada walaupun simpel kita tetap harus berburu kemono spesifik berulang kali hanya untuk mendapatkan senjata dan armor jenis baru tentunya kita harus melakukan banyak perburuan opsional untuk mendapatkan gear terbaik ya namanya game berburu monster ya gini-gini ini mau gimana lagi ada fitur modifikasi armor dimana kita bisa merubah armor mengikuti upgrade pet ke kimono atau human pet bukan hanya tentang fashion dan stat saja tapi tentunya ada skill yang bisa dipilih selain itu kita juga bisa menggunakan talisman dan untuk buff tambahan yang bisa kita dapatkan setelah mengalahkan game mono kami memainkan gamenya pertama kali di PC dan performanya cukup mengecewakan walaupun di setting terendah kami pakai laptop dengan spesifikasi yang ada di layar Oke mungkin bukan spesifikasi monster akan tapi ini mendekati rekomendasi minimum dari gamenya dan kami bisa memainkan banyak judul triple eh baru dengan nyaman sayangnya tidak untuk game yang satu ini cukup unplayable dan banyak visual part setelah itu kami mencoba versi PS5 nya Oke gamenya sekarang playable tapi tidak terasa menyentuh 60 fps sama sekali dan sering fps drop walaupun di performance mode bug visual tekstur lock-on yang tidak stabil kamera yang kacau di tempat sempit dan tentunya bug skip dialog yang sudah kita sebutkan tadi merusak beberapa bagian cerita di game ini kesimpulannya sebagai orang yang jarang bermain game di genre monster hunting kami bisa menyampaikan kalau one heart cukup berhasil menarik perhatian kami gamenya mungkin jauh dari kata kompleks di genre ini tapi kami juga mengapresiasi bagaimana mereka memakai berbagai fitur terbaik dari game di genre yang sama dan bisa membuat experience main cukup menyenangkan apalagi untuk orang baru di genre ini yang cuma pengen berburu tanpa arus persiapan yang terlebih apalagi karakuri adalah sistem yang cukup mantap dalam memberikan warna unik di berbagai aspek dalam game ini baik perburuan maupun eksplorasi tentunya banyaknya jenis karakuri bisa membuat main lebih banyak bereksperimen untuk menemukan kombo yang optimal atau hanya sekedar bersenang-senang sayangnya desain game mono tidak begitu menarik perhatian kami senjatanya juga seharusnya juga lebih bervariasi dan unik tentunya yang terakhir kami mengalami banyak bug dan masalah yang membuat pengalaman permain kita kurang menyenangkan tapi diluar hal-hal tersebut game ini patut diacungi jempol dan menjadi judul entry yang solid untuk genre ini semoga ini cuma awal dari apa yang akan datang di masa depan untuk Wild Hearts jadi itulah review kami tentang Wild Hearts bagaimana menurut kalian apakah kalian bakal mencobanya ketika rilis nanti komen dibawah share juga video ini ke teman kalian yang suka game berguru monster jangan lupa like subscribe dan nyalakan tombol notifikasi biar nggak ketinggalan video lainnya terima kasih sudah menonton sampai akhir video dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye